Halo semuanya, saya Anggi Pasaribu, dan sekarang di sebelah saya ada Bang Bari Simorangkir, salah satu sosok dan tokoh yang sebetulnya udah gak asing lagi, didengar khususnya di anak-anak muda nih, gitu kan, karena keahliannya di bidang teknologi khususnya, ya Bang Bari. Dan karena ini tahun politik, Bang Bari ini mau maju, ya Bang ya? Jadi calon gubernur Sumatera Utara. Betul Bang. Karena 21 tahun loh teman-teman di Amerika. Abang tuh pengen berkontribusi untuk membajukan si Provinsi Sumatera Utara ini khususnya tuh, masyarakatnya. Kalau yang abang lihat sendiri sebenarnya sekarang dimana semua sumur itu? Tempat-tempat yang saya kunjungi itu seperti stagnan lah. Saya sempat juga waktu itu pada saat saya masih tinggal di Amerika, papa mama saya pernah tuh ngajak pulang lah, ngajak pulang untuk memperkenalkan anak-anak saya. Nah, pada saat saya pulang itu sebenarnya, dimana kita ingin memperkenalkan ke gereja. Lalu keluarga mumpul, disitu kita juga berjenggrama, lalu anak saya waktu itu bilang, saya maulah ke toilet gitu. Nah, lalu saya ke belakang, dan yang saya lihat ternyata toiletnya itu kondisinya masih ini ya, masih memprihatinkan lah. Nah, kondisinya memprihatinkan itu sebenarnya lebih ke, ternyata sama pada saat saya berumur 4 tahun. Jadi, anak saya waktu itu umurnya belum 3,5 tahun, dan saya mengingat lagi, ternyata kondisi itu sama pada saat saya berumur 4 tahun. Jadi, seperti gak ada perubahan lah, dalam koronavirus atau generasi. Nah, disitu saya semacam ada ini ya, kayak berikhtiar lah, kalau Tuhan memberikan kesempatan, suatu hari nanti, mungkin dari pengalaman, pendidikan yang saya kecap di perantauan ya, di luar negeri itu bisa saya sumangsikan lah. Bang, sebenarnya kan gini, Bang Barini kan termasuk orang yang beruntung sebenarnya. Ketika bisa belajar ke negeri Paman Sam, yang mungkin belum semua orang bisa, terus punya kerinduan yang selama ini ditaramkan oleh orang tua ya, sehingga akhirnya mau kembali pulang ke tanah kelahiran, kurang lebih kayak gitu kan ya. Tapi, kenapa gak jadi pengusaha aja Bang? Kan kalau jadi pengusaha, jadi penopang gitu kan ya. Bukannya itu lebih mudah Bang Barini. Sementara, Abang sudah mengecap berbagai bentuk birokrasi yang jauh lebih baik daripada Indonesia, di sini Abang harus berhadapan tuh, dengan birokrasi yang bertele-tele, tumpang tindih kebijakan, itu bukannya jauh lebih kayak makan dalam ya Bang, kalau kata orang tua zaman dulu gitu kan. Iya, iya. Saya melihat bagaimana kondisi yang ada sekarang ini, sebenarnya kalau misalnya di level provinsi, bisa dihubungkan lah benang merah tersebut, saya yakin percepatan itu bisa terlaksana. Jadi, itulah salah satu kenapa saya ingin terjun di peralatan pilkada kali ini. Berarti sebenarnya Abang memang pengen memperbaiki secara sistem, yang bisa terkoneksi satu dengan yang lain gitu ya Bang ya. Jadi kalau Abang melihat sendiri, sebetulnya di Sumatera Utara ini salah satu masalah yang betul-betul berdarah daging kah, yang harus diperbaiki sehingga segala bentuk bantuan, itu bisa tepat sasaran atau gimana Bang? Sebenarnya kalau kita melihat kan masyarakat lah yang harus ditanyakan. Masyarakat di Sumatera Utara sebenarnya sudah merasa puas gak dengan pembangunan yang saat ini sudah tercapai? Nah, pernah ada yang cerita itu gak ke Bang? Banyak sih. Biasanya keluhannya apa Bang? Keluhannya sebenarnya, bagaimana mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Contoh? Contohnya, di mana-mana masih sulitnya transportasi, sulitnya anak muda mendapatkan pekeriaan, bahkan juga mendapatkan pelayanan-pelayanan publik yang seharusnya tidak harus menunggu terlalu lama. Nah, itu kan sebenarnya menjadi hak masyarakat, warganya untuk mendapatkan pelayanan publik tersebut. Nah, seringkali justru pejabatnya ini yang dilayani, bukan masyarakatnya yang dilayani. Kebalik ya? Kebalik ya. Dan kemudahan-kemudahan itu sebenarnya bukan tidak ada dan tidak mungkin untuk direalisasikan. Tinggal sekarang pertanyaannya, apakah pemerintahnya itu smart enough? Maksudnya, memahami bagaimana membuka pelayanan publik yang istilahnya jemput bola lah ya. Jadi, masyarakatnya juga tidak harus mengumpulkan semua dokumen dan ini dan seterusnya. Jadi, kemudahan itu bisa diciptakan dengan alitik. Abang, supaya anak-anak gitu kan, supaya masyarakat Sumatera Utara bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan bisa lulus sebagai sarjana setinggi-tingginya. Rencana abang apa? Rencana saya adalah sebenarnya ini keluarga ini ya, yang perlu kita setelah hatinya. Saya ingat dulu, pada saat di generasinya bapak-mama saya, itu nggak ada yang mustahil bagi orang tua untuk menyekolakan anaknya. Ini yang harus kita coba sentuh. Saya pada saat berkeliling 2-3 minggu yang lalu, itu saya bersama Isri itu menemukan inilah, momen saat di mana ada anak kecil, kita tanya, kamu sekolah udah kelas berapa? Lalu dia sampaikan, oh saya tidak sekolah lagi pak, kata dia gitu. Kenapa kamu nggak sekolah? Karena mama saya bilang saya bodoh gitu. Kasian, umur berapa itu bang? Mungkin 9 tahun. Jadi, saat dia umur 9 tahun saja. Dia udah terdokterin kalau dia bodoh. Terdokterin kalau dia bodoh. Jadi, itu dari orang yang sangat dekat dengan dirinya. Jadi, disitu saya sedih lah ya. Sedih dalam artian, wow. Lalu, saya sama Isri berusaha untuk meyakinkan dia, tidak ada orang yang boleh menyebut diri kamu bodoh. Memang per hari ini, uang kuliah, uang sekolah itu kan tidak murah ya. Nah, pemerintah kan hadir. Tetapi ada juga sisi di mana keluarga itu harus bersama-sama dengan putra-putri mereka. Karena kalau misalnya biasiswa itu ada di level SMA mau masuk sarjana, kan nggak mungkin akan bisa kalau misalnya SD-nya nggak lulus atau SMP-nya tidak diselesaikan. Nah, level inilah yang mau tidak mau kita harus berkomunikasi dari keluarga, tempat ibadah, dimanapun di Sumatera Utara, untuk tetap terus memprioritaskan anak-anak kita untuk tetap duduk di bangku sekolah. Nah, bantuan itu akan ada. Nah, prestasi inilah yang akan kita genjut. Untuk sosialisasi, program-program pemerintah mulai dari SD ini tidak boleh putus. Karena pada saat mereka mengetahui akan ada pertolongan di ujungnya, saya rasa mereka tidak akan give up juga. Baik itu dari keluarganya, maupun dari siswa-siswa itu. Ya, berarti sebenarnya program untuk membangun keluarga yang cerdas ya. Supaya keluarga memang benar sih bang. Semua kan kembali lagi ke orang tua. Kalau orang tuanya udah give up, kalau dulu papa saya selalu bilang, lebih baik saya nggak makan daripada anak gue nggak sarjana. Gitu. Kan kayak gitu kan. Tapi memang benar, semuanya itu berdua dari keluarganya dulu. Dan bahwa sekarang ini sangat sedikit bang memang. Program yang penyasar keluarga. Jadi sebenarnya banyak anak-anak sekarang itu mereka juga kurang pedih karena mereka tidak biasa ngobrol dengan sesama mereka. Secara offline lah. Nah, ini juga kenapa saya ingin agar anak-anak muda ini punya tempat, punya fasilitas. supaya mereka bisa datang untuk berolahraga, untuk berkebudayaan, untuk melakukan tanah. Ada wadahnya. Ada wadahnya. Untuk mereka kumpul. Nah, banyak tempat-tempat sebenarnya itu kan tidak ada, tidak memungkinkan. Tapi banyak juga daerah yang luasan tanahnya itu masih bisa dibangun fasilitas seperti itu. Karena outlet-outlet seperti ini kan sebenarnya perlu untuk anak-anak. Tapi nggak ada sama sekali dong. Sangat minim lah. Kalau ada atau tidak ada pasti ada. Tetapi minim. Dan ini kan kalau tidak dibantu secara terstruktur, ini kan nggak jadi apa-apa juga gitu. Jadi kesannya itu masyarakat ya kalau misalnya kebetulan komunitasnya proaktif, ya mungkin ada. Tetapi kalau misalnya tidak proaktif, ya mungkin entah kemana anak-anak itu mencari tempat untuk proaktifitas. Kenapa itu penting? Sebenarnya itu menjadi sentra juga untuk peringkatan UMKM. Bayangkan kalau misalnya di setiap tempat itu ada kegiatan. Pasti ada dong ya bahwa minumannya, makanannya. Kan itu cara yang sebenarnya mulai dari bawah, yang terstruktur dari bawah. Di setiap kecamatan di setiap hari Sab, mungkin mulai Jumat kali atau Sabtu dan Minggu. Pemerintah memiliki tempat di daerahnya di mana masyarakat bisa memakai secara cuma-cuma. Ya mungkin kalaupun ada biaya-biaya kebersihan dan seterusnya. Tetapi pada saat masyarakat memiliki tempat, mereka kan tahu kemana hari Sabtu akan pergi, hari Minggu akan berjumpa, ada kegiatan olahraga yang anak-anak mereka bisa lakukan setiap hari atau setiap Minggu ada kompetisi. Ini yang sebenarnya sangat kurang. Dan ini yang menurut saya ini kalau misalnya kita bisa realisasikan masalah anak-anak muda sekarang yang kita tahu juga tidak memiliki outlet itu mereka bisa mendapatkan tempat berkumpul dan mencari kelihatan yang lebih positif.